Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang kakak Disini saya akan memperkenalkan Speaker Quran Traveler Atau powerbank dari Al-Akram Pertama-tama saya akan Memperkenalkan tombol-tombol apa saja Yang ada di speaker Quran ini Pertama ini adalah Tombol on off Kemudian ada tombol mode Tombol radio Tombol mengulang Tombol volume dan Tombol remote angka Kemudian di sebelah kanan Ada port USB Audio jack untuk headset Kemudian port micro USB card Dan port untuk mengecas Intro Naiklah berikut penggunaan Speaker Quran Traveler Atau powerbank dari Al-Akram Pertama-tama kita hidupkan dulu speakernya Caranya dengan menahan tombol on off Yang ada di pojok kanan bawah Kemudian disini ada tombol volume Untuk membesarkan dan mengucilkan Penggunaannya dengan cara menahan tombol Tombol ini berfungsi juga sebagai tombol next dan previous Jadi jika Abang kakak menggunakannya untuk tombol next Maka hanya ditekan Tanpa ditahan Kemudian untuk previous juga begitu Kemudian ada tombol M Kemudian ada tombol M disini Untuk mode Alhamdulillah Sedangkan ini ada tombol mengulang Digunakan untuk mode meruja A Kemudian tombol FN disini Berguna untuk mode otomatis pencarian Siaran radio Dan di tombol on off ini juga bisa berfungsi sebagai tombol pause Berikut tutorial mengulang perayat Sebelum itu kita tekan tombol one Setelah itu Kita tentukan ayat berapa Yang akan kita perja Kemudian kita lihat Tabel surahnya Disini contohnya Saya akan mengulang Ayat kedua dari surah Al-Kahfi Jadi disini saya cari nomor remote Dari surah Al-Kahfi Disini nomor remotenya 3761 Karena saya ingin mengulang Ayat kedua Jadi 3761 Saya tambah dua Jadi 3763 Maka kita tekan 3763 Pada remote Yang ada di Spiker Quran ini 3763 3863 Baiklah Berikut tutorial Mengulang persura Untuk mengulang persura Disini terdapat beberapa Kori Namun disini saya akan menambah contoh Kori dari resiter Qurannya Salim bahanan Surah Anas Pertama-tama Kita ubah dulu modenya ke mode One Atau mengulang Kemudian kita tekan Nomor remote yang ada di depan luang Surah Anas Salim bahanan Yaitu 9492 Kita tekan 9492 Bismillahirrahmanirrahim Maka otomatis Diker Quran Atau mengulang Surah Anas Dari kori Salim bahanan Berikut tutorial Mengulang perharaman Untuk mengulang perharaman Disini hanya tersedia Dua kori Yaitu kori Mishari Rasid Dan kori Nasir Al-Katami Sebelum itu Kita ubah dulu Kemode One Atau mode Mengulang Kemudian Untuk kori Mishari Rasid Ini Nomor remote Dari 1 Sampai 604 Jadi Jika teman-teman Ingin Mengulang Halaman 2 Maka Teman-teman Langsung aja Melayu tombol 2 Maka otomatis Piker Quran Atau mengulang Halaman 2 Dari kori Mishari Rasid Kemudian Untuk Kori Nasir Al-Katami Sebelumnya Teman-teman Tambah Dengan angka 1000 Jadi Jika teman-teman Ingin mengulang Halaman ketiga Maka Tombol yang ditekan Adalah 1000 Ditambah 3 Jadi 1003 Maka ditekan Tombol 1003 Berikut tutorial Mengulang Mengulang Perjus Untuk Mengulang Perjus Hanya tersedia Satu kori Yaitu Kori Al-Mujawi Sebelum Mengulang Perjus Kita tekan Tombol One Atau tombol Mengulang Di Seter Quran Kemudian Untuk Nomor Remote Perjus Ini Dimulai Dengan Angka 604 Jadi Misalnya Teman-teman Ingin Mengulang Jus Satu Maka 604 Ditambah Satu Jadi 605 Contoh Lain Misalnya Teman-teman Ingin Mengulang Jus 30 Maka 604 Ditambah 30 604 Yang tambah 30 Itu 634 Dekatan 634 Maka otomatis Kita tekan 6 Akan Mengulang Jus 30 Berikut tutorial Penggunaan speaker Traveller Sebagai powerbank Pertama-tama Kita siapkan dulu Kabel USB Charge Original Dari Smartphone Kita Colokkan Keput USB Kemudian Kita colokkan Ke Port Yang ada Di Smartphone Maka Otomatis Speaker Quran Traveller Ini Berfungsi Sebagai Powerbank Mengecar Smartphone Kita Baiklah Sekian Tutorial Penggunaan speaker Quran Traveller Atau Powerbank Dari Alakram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mangati Tang Bapakatuh Bid Bid Begut Bid 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 Terima kasih.